Hai berikut ini cara untuk yang namanya screenshot di HP Xiaomi jadi untuk kalian ingin setting ataupun mengetahui apa saja fitur screenshot di Xiaomi langsung saja berikut ini pertama biasanya Xiaomi itu dia bisa screenshot lewat ini panel pusat kontrolnya cari fitur screenshot yang ini nah lewat fitur pusat kontrolnya juga bisa atau kalian bisa gunakan tombol power dan tombol volume bawah seperti ini tekan bersamaan juga mengambil screenshot kemudian kalau kita tekan lama di screenshot ini itu akan membuka yang namanya hasil screenshot lalu kalau kita ingin lebih mudah itu ada beberapa jenis screenshot di sini kalau kalian ingin setting di bagian setelan tambahan nah disini biasanya ada pintasan gerakan kemudian kalian lihat ada screenshot sebagian dengan tiga jari itu juga bisa kita set kemudian ada juga bola pintas nah yang ini kalian bisa hidupkan bola pintas kemudian lihat di sini nah yang melayang ini itu ada screenshot juga kemudian ada juga biasanya di bagian di bagian navigasi sistem ada pintasan tombol nah disini ada tekan lama tombol menu bisa juga kita set untuk ambil screenshot kemudian screenshot kemudian ini perintah-perintahnya bisa kita setting masing-masing jadi kalau ini tekan lama tombol menu disini tekan lama nah itu mengambil screenshot juga kemudian biasanya yang tiga jari itu kalau kita ketik disini tiga jari geser ke bawah dengan tiga jari di bagian pintasan dan gerakan untuk mengambil yang namanya screenshot di bagian ini biasanya pintasan gerakan kemudian ini screenshot sebagian ada juga ambil screenshot nah yang ini kemudian screenshot bisa juga pakai fitur ini yaitu aksesibilitas kemudian pilih bagian umum kemudian tombol aksesibilitas disini ini biasanya bisa muncul lokasi disini bisa menu navigasi ini karena pakai tombol melayang ini jadi tidak muncul biasanya pakai tombol itu juga bisa nah yang ini menu aksesibilitas ternyata bukan tombol tapi menu aksesibilitas tombolnya tadi itu untuk setting letaknya yang ini pilih disini ada tombol screenshot juga di bagian ini nah yang ini ada tombol screenshot jadi seperti itu silahkan diaktifkan di bagian menu aksesibilitas ini juga bisa itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati